Jangan lupa subscribe ya agar teman-teman tahu video-video apa saja yang sudah aku upload di channel aku Dan jangan lupa klik lonceng di sampingnya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan video terbaru dari aku Selamat menonton, salam dari Arati 1, 2, 3, and hello guys, kembali lagi bersama Arati Rati Kali ini kita akan mainin namanya Kita namanya Frisland Ini kayaknya terlalu kecepatan jadi Ya jadi langsung aja Jadi Frisland ini Frisland Frisland Story Jadi ini game-nya Ada ceritanya Ada ceritanya Gue lupa Oh gak ada ya Harusnya ada Nah disini nanti kita bakal main di 7 tempat 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini karena kecepatan aja sih Jadi nanti Satu yang di hutan Yang kedua di gunung Yang ketiga di awan Yang keempat di river Yang kelima di sogen Sogen itu di padang pasir Eh padang burun Yang di 6 itu di laut Terus yang terakhir nanti di castle Tapi di castle ini kita gak bisa Gak bisa unlock Karena ini ceritanya kan Kayak ada penyihir gitu kan ya Nah penyihir sama Para penjaga-penjaganya gitu ya Para penjaganya gitu Jadi kita harus ngalahin Para penjaga-penjaganya mereka itu Mungkin ntar aja ya Gak beneran atau lain kali mungkin ya Ntar aku aku set aja nanti Saya set Jadi kira-kira ini Barger dong cuman-cuman Oh Ini ombak ya temen-temen Mau ditipu gue Nah gitu Jadi temen-temen silahkan Maksudnya Bang gue Gue belum gak sebebas lu bang Ya udah gak apa-apa Ikutin aja orang tua Ya mungkin ada orang tua Dan mungkin ada sarannya juga Masa Kayak dulu Dulu itu Niat Abang itu Milih jurusan matematika itu Karena pilihan sendiri ya Bukan Bukan dipaksa Sama orang Bukan dipaksakan Karena jurusannya bagus Atau Masa depan gitu Kurang ajar Cia ya Aduh Gak nyampe Balikin lagi Jurusan matematika dulu Eh masih Bisa berganda Waduh 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 Hmm Cakep banget Wah Kalian ngajar Masih Ganda lah Serius lah Oke barusan Nge-lag beberapa detik Karena ganti visual Gitu Kalau teman-teman misalkan Ya beberapa temanku masih ada yang Dipaksa jurusan ini Misalkan Kalau kuliah temanku kan Banyak kan kuliah Jadi ada yang dipaksa Dari jurusan ini Ada yang dipaksa jurusan ini Ada yang Ya ada yang Karena Aku pernah disini Aku ada yang juga Masih ada yang Gitu Kalau aku benar-benar Pure murni Banget Pengen masuk matematika Sebenarnya karena juga Awalnya tuh Ya mohon maaf ya Ini cerita aja Kalau aku ya Masih matematika itu Bukan karena Passion atau apa Karena keselakaan Itu ada nanti Teman-teman bisa dengerin Di podcastnya nanti Silahkan follow Di Pasop menulis Ini gak tau Di Di upload kapan ya Jadi gak tau Urutannya yang mana dulu Karena yang jelas Yang jelas Nanti Apa namanya Video Ah stop Video nya mau aku bikin Apa namanya Di Di jadwal Jadi ya temen Gak tau sih Mau yang Yang mana yang dulu Ah Kenceng Temen Ini susahnya Karena bukan karena Ini sih temen-temen Kalau Di PSX pin ku itu Enggak Ini Ini belum maksimal Ini belum maksimal Ini temen-temen Kalau Ditungguin Apa Di Ini Ini Kalau yang Tepet itu Langsung dipake Karena disini Nanti Dia langsung Kepake Nah Ini Yang mana Nah Terus Kalau Temen-temen Yang multiply Dia Yang multiply Dia Yang multiply Apa Anak Yang Dimultiply Keluar dulu Baru Baru Yang Yang Ditantep Itu Yang masuk Gitu Gitu Apalah Itulah Ya Oke lanjut Aku dulu Itu Matematika Kalau temen-temen Tahu Matematika Itu Apa Namanya Cross Cepetnya Itu Masih Di Dosen Serius Ini Serius Tapi Alhamdulillah Sekarang Beberapa Perusahaan Sudah Pake Data Analis Itu Kalau temen-temen Gak tau Data Analis Apa Nanti Cek Aja Di Reku Yang Selanjutnya Itu Ada Di Kurius Sikmet Nanti Insyaallah Bakal Mbahas Tentang Matematika Komputer Sama Data Analis Dan Berta Scientist Juga Dan Business Analis Tapi Insyaallah Gak Gak Semuanya Sih Insyaallah Ya Pokoknya Nanti Kalau Temen-temen Panas Saran Panas 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 Silahkan Ngikutin Aja Gitu Kenap Nah Nah Sekarang Dengan munculnya Apa namanya Data Scientist Dengan munculnya Ini Aku yakin Ya Maksudnya Kedepannya Nanti Jurusan Itu Eh Jurusan Itu Bukan Sebuah Apa namanya Ya Kayak Keharusan Kamu harus Jurusan Ini Untuk Masuk Kesini Sudah Kayak Enggak Sebenarnya Bukan Karena Data Scientist Ya Tapi Karena Sebenarnya Tengah Pekerjaannya Juga Sih Karena Beberapa Temanku Ada Yang Ini Temanku Anak-anak Fisika Itu Kebanyakan Ada Yang Enggak Sesuai Jurusan Ya Ada Yang Kalau Data Analis Data Scientist Masih Sama Ya Masih Karena Masih Satu Rumpun Cuman Kalau Yang Gak Data Analis Loh Kasih Yang Ada Yang Bener-bener Pengen Jadi Bank Ada Pegai Bank Ada Yang Pengen Jadi Ini Dan Lain-lain Itu Ada Yang Mending Ya Yang Apapun Jurusannya Pasti Pekerjaan Yang Teman-teman Dapet Itu Yang Terbaik Buat Teman-teman Amin Intinya Satu Kalau Menurut Aku Intinya Satu Jangan Suka Kayak Beberapa Orang-orang Yang Di Yang Di Yang Yang Sebelah Kubus Sebelah Bukan Kubus Sebelah Politik Tapi Kubus Sebelah Yang Orang-orang Sebelah Maksudnya Gak Boleh Pekerjaan Ini Karena Haram Dan Lain-lain Lain-lain Ya Allah Sampai Diketang Seperti Itu Buat Aku Loh Ya Mau Maju Kayak Gimana Kalau Diketang Kayak Gitu Kalau Aku Suruh Cerita Ada Jamannya Khalifah Masiyah Khalifah Mahiyah Itu Zaman-zamannya Islam Maju Ada Juga Jamannya Persia Persia Kalau teman-teman Tahu Jaman-jamannya Islam Maju Di situ Jangan Dikira Terus Ada yang Bilang Dan Harusnya Menemukan Penemunya Islam Masalahnya Tahu Sendiri Karena Waktu Dulu Gengiskan Membakar Semuanya Yang Di Bahdad Membakar Semua Perustakaan Di Bahdad Jadi Kita Tidak Tahu Terus Ada Beberapa Peng Inwan Kan Juga Dari Yunani Semua Apa Maksudnya Inwan-inwan Islam Kebanyakan Mengambil Dari Yunani Juga Yusuf Yunani Tidak Al-Khawarif Juga Sama Jadi Menurut Aku Temen Temen Mau Meninggi Sama Satu Satu Etnis Silahkan Menurut Aku Udah Enggak Sih Udah Islam Yang Bener Tuh Gak Penang Ngeliat Ngeliat Ras Ngeliat Ininya Jujur Menurut Satu Sudah Menurut Tuh Maksudnya Kalau teman-teman Datang ke Organisasi Apapun Yang suruh Menci Orang Lain Tinggalin Aja Bahkan Kalau Organisasinya Itu Ngaku Ngaku Agama Terus Tapi Isinya Cuman Kepencian Tinggalin Aja Serius Kalau Dulu Aku Ada Beberapa Orang Yang Kayak Gitu Maksudnya Ada Aku Gak Sebut Namanya Juga Gak Sebut Liat Dari Mana Banyak Ada Yang Benci Banget Sama Kayak Gini Sama Kayak Benci Banget Buat Aku Iya Kalau Kamu Dimilai Di Mata Saya Kamu Orang Beragama Tapi Kalau Di Mata Orang Lain Kamu Hanya Sebagai Seorang Sampah Karena Kamu Tidak 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 Bersifat Sosial Mana Yang Asik Mana Yang Bersifat Sosial Mana Enggak Karena Ada Yang Ada Yang Apa Namanya Kemarin Aku Nemu Di 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 Lomba Gitu Aku Nemu Ada Yang Pake Saket Apa Human Is A Frey Gen Bener Humanity Is A Boke Legion Itu Bener Enggak Salah Dia Enggak Salah Enggak Enggak Salah Emang Harif Emang Kayak Gitu Punya Temen Aku Aku Dulu Ya Temen Aku Tuh Dari Dulu Tuh Punya Temen Non Apa Non Islam Pernah Punya Punya Deket Bahkan Deket Punya Deket Tindakan Agama Enggak Punya Temen Agama Islam Punya Banyak Ada Yang Deket Deket Ada 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 Juga Temen Kerja Aku Tuh Juga Orang Islam Juga Ada Dan Dia Juga Ada Yang Suka Apa Istilahnya Kayak Ngasih Tahu Aku Beberapa Tentang Agamanya Dia Selam Loh Bang Gini Gini Dulu Aku Tuh Ketua Lebah Gada Wah Tau Dulu Lapangannya Kayak Gimana Kondisinya Kayak Gimana Tau Dulu Terus Aku Bilang Sekarang Si Buat Aku Sekarang Misi Kita Bukan Untuk Apa Siapa Yang Terbaik Tapi Siapa Apa Kita Bisa Apa Buat Temen Kita Kita Bisa Apa Buat Orang Orang Di Sampai Kita Sekar Sekar Kita Aku Nggak Minta Mereka Untuk Nihat Ke Atas Tapi Nihat Ke Bawah Dulu Aku Salu Bilang Aku Mending Kalau Aku Najak Kalian Lihat Ke Bawah Yuk Masih Ada Banyak Orang Yang Butuh Pekerjaan Masih Banyak Orang Yang Butuh Welfare Dan Masih Banyak Orang Yang Butuh Agama Islam Mana Kita Enak Banget Ngomong Ini Halo Ini Haram Ya Allah Kita Tunggu Tuh Gitu Temen Temen Nah Ini Kalau Temen Ditinggir Sangat Dia Bakalan Langsung Keluar Di Terima Tunggu ini bukan udah cukup ya tadi udah dibilangin karena butuh temen dia sebenernya nggak guna sih kalau kalian temen-temen punya multi-play tapi pakai apa barrier itu nggak benar banget cuman ya buat biar bisa multi-playnya dulu yang minimal itu dulu baru sama sahabat hilang atau enggak ya itu urusan belakangan kayaknya berkali-kali aku sering banget ya namanya apa namanya dengerin nih dengerin dengan orang kok enak banget ngomongnya ini salah ini bener-bener salah enak banget ya Allah ini agak susah ini nanti yang dia akan melok enak banget ya berapa kali sih tujuh pelapan kali itu banyak yang maksudnya yang banyak orang-orang yang mohon maaf banget nggak pernah lihat lapangan-lapangannya gimana sih banyak banget banyak mohon maaf bukannya bukannya ngatain tapi ya mohon maaf banget ya banyak banget yang nggak pernah lihatin lapangannya Oh iya udah selesai Bagaimana videonya cukup menarik bukan Jika teman-teman suka jangan like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga terhibur dalam video ini jangan lupa juga subscribe ya terima kasih sudah menonton salam dari arotis